Hai sebelumnya kita cek dulu PSI-nya Oke premissa ini masih melanjutkan perbaikan kemarin kulkasnya yang kemarin sore yang baru datang ini lanjutkan video yang sudah saya live kemarin dan kulkas ini terjadi buntu ya buntu itu karena disebabkan olinya yang sudah kotor banget nggak tahu apa permasalahannya oli itu tiba-tiba jadi kotor saya akan cuci kompresor ini ya menggunakan premium di sini saya menggunakan pertalit ya saya isi ini sudah kita pasang sorong ini tempat metil karena sih karena ini bensin ya saya tidak berani menghidupkan mesinnya takutnya nanti kebakar di dalam kompresornya jadi langsung kita isi nanti langsung kita kocok ya setelah kita isi kita agak miringkan sedikit kita isi sampai penuh nanti sampai tumpah ya jadi kalau bensin ini mudah dikeringkan nanti apabila sudah nanti kita panaskan sebentar supaya kering setelah kering nanti kita isi bensinnya nanti kita isi isi oli jadi ini mau kita masukkan bensin sampai penuh nanti sedikit-sedikit saja sampai nanti tumpah di samping jadi nanti langsung kita kocok setelah kita kocok langsung kita tumpah lagi langsung kita tap ya jadi ini prosesnya agak lama masanya kita masih menunggu keringnya juga atau nanti kita hidupkan saja tidak apa-apa kita isi oli kita hidupkan kita isi yang oli yang baru ini pertalit yang kita isikan ini juga bekas untuk nyuci karena ini kotorannya parah banget jadi kita isi kita cuci menggunakan premium yang bekas untuk nyuci dulu tidak apa-apa nanti untuk berikutnya yang terakhir kita bilas menggunakan premium yang masih benar-benar bersih jadi untuk membersihkan jangan gunakan air ya bahaya kalau air bisa nanti bisa menyebabkan buntu di kapiler jadi gunakan premium saja jadi premium ini nanti setelah kita pakai nanti kita taruh lagi di aqua di botol aqua nanti dia akan jernih lagi seperti ini ini kemarin juga warnanya sudah hitam banget ya kita diamkan jernih lagi jadi bisa digunakan untuk membersihkan berkali-kali nanti untuk pembersihan awal untuk untuk pembersihan berikutnya nanti kita gunakan menggunakan premium yang masih benar-benar bersih kita isikan terus sampai tumpah sampai penuh sekarang loh mas 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 udah tumpah ya lewat sampingnya oke sekarang kita kocok langsung kita miringkan seperti ini miring seperti ini gak tumpah kita kocok aja seperti ini kita tutup kanan kiri seperti ini oke sekarang kita kocok ya supaya bersih ini kita lakukan berkali-kali supaya dia bersih atau kita balik seperti ini kita tutup selamat menikmati jadi biar benar-benar bersih kita lakukan berkali-kali kita lakukan berkali-kali ya sudah ya kita kocok berkali-kali sekarang kasih tempat di bawahnya disini kita tumpah langsung kita tap kita taruh tempat di bawahnya untuk numpah disini ya kita kasih tempat seperti ini ini juga mau kita bersihkan masanya sekarang gantian untuk membersihkan ini langsung kita kita tumpah saja langsung jadi benzinnya sekarang berubah jadi hitam benzinnya berubah jadi hitam nanti tinggal kita bilas sekali lagi karena benzin kotor ini kalau tidak kita cuci eh tidak kita cuci sampai bersih seperti ini ya jadi nanti ya hitam lagi kita masukin sayang ya sudah kita ganti oli yang garu olinya masih kotor nanti apabila oli ini kotor maka akan terjadi buntu lagi nanti di kondesornya jadi untuk selanjutnya nanti kita bisa bersihkan menggunakan bensin yang bersih dan ini mau kita isi lagi karena ini tadi masih sisa ya bensinnya kita masukkan sekali lagi kita kocok sekali lagi baru kita bilas ya jadi supaya biar benar-benar kompresor ini bersih ganjal lagi seperti tadi kita kecil bagian depannya disini nggak salah terlalu tinggi nggak apa-apa sih saya segini aja nggak apa-apa sih yang penting posisi pipanya mereng sudah bisa masuk mau kita habiskan saja ini olinya ya kok oli ya bensinnya kita masukkan lagi kayaknya tidak perlu kita bilas menggunakan bensin yang lebih bersih ya masalahnya bensin ini juga juga masih bersih banget jadi langsung kita panaskan aja nanti kita hidupkan nyalakan jadi misalnya ini nanti langsung kita isikan oli juga tidak apa-apa ya masalahnya oli sama bensin itu misalnya tercampur tidak apa-apa nanti dia akan bensinnya yang akan habis duluan apabila kena panas nanti kita nyalakan sampai terasa hangat lalu kita biarkan mungkin ya prosesnya agak lama mungkin setengah hari ya karena ini hari Jumat mungkin habis Jumat nanti sudah bisa habisnya ini ya nanti kita masukkan sini lagi sisanya kita diamkan lagi supaya apa bensinnya nanti tidak terbuang kita simpan lagi bisa untuk membersihkan di hari berikutnya ini saja untuk berikutnya tidak usah dikotok-kotok kita kita 4 4 terima kasih kita diamkan dulu seperti ini kita tunggu berapa monet biar biar habis dan saya akan melakukan penyucian ini kita cuci aja ini ini adalah alat yang mau kita lilit besok karena saya belum beli kawatnya nanti kita belikan kawatnya dulu ini untuk penghitungannya sudah kita upat kemarin kita cuci kita cuci aja semuanya semuanya ini ya di sini di sini di sini di sini kita taruh sini aja dulu kita pegang masa jatuh-jatuh kita cuci lagi yang kotor kalau setelah kita cuci seperti ini supaya enak ragetannya kita raba bagian bawahnya apakah masih ada yang ketinggalan ring, baut, dan lain-lain kita jadikan satu saja di triplex disini dan ini bagian busingnya kita bersihkan juga selamat menikmati masih ada lagi lilitannya juga mau kita bersihkan ini ya kita bersihkan juga disini udah gak bisa kayaknya ini mau diganti lilitannya maksudnya lilitannya sudah kebakar sudah terkupas-kupas jadi sisanya kita masukkan lagi disini bekasnya untuk nyuci kita simpan saja harus ada corongnya harus ada corongnya harus ada corongnya oke saya ingatkan juga dari rekan-rekan semuanya ini hari sumat ya selamat menundangkan ibadah sholat sumat dan mudah-mudahan amal ibadah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masukkan disini lagi oh tumpah tetap tumpah ya selamat menikmati jahe yang jadi jangan ditumpah semuanya di sini ada masih ada sisa-sisa kotoran jadi kita buang aja sisa-sisanya di sini seperti ini kotorannya jadi tadi olinya segini ya eh oli bensinya tadi segini jadi sekarang habis kita pakai muji tinggal segini warnanya hitam sekali ya kita biarkan ini kita simpan nanti dia akan bersih lagi nanti kalau sudah bersih kita gunakan untuk nyuci-nyuci lagi kita langsung untuk nangan yang ini kita bersihkan dulu seperti ini ya ini sisa-sisa kotoran yang dari dalam kompresor kita bersihkan pakai bensin juga biar bersih seperti ini sudah bersih sekarang alat-alatnya kita masukkan lagi di sini agak hilang di sini di sini Hai ini alat kita simpan sekarang kita lanjutkan kita lanjutkan membersihkan ini langsung kita isi oli kita nyalakan sisa atapnya masih ada masih banyak ternyata kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan sekarang langsung kita isi oli saja langsung kita masukkan oli nanti dia cepat kering apabila kita hidupkan ya kalau kena anget jadi sisa-sisa kotoran seperti ini kotoran yang keluar dari kompesor sekarang langsung kita masukkan oli yang baru kita biasa takaran menggunakan gelas sekarang kita isikan oli yang baru ya dan takaran gelasnya ini kalau saya menggunakan gelas ini satu gelas setengahnya apabila kita menggunakan gelas yang gede ya satu gelas misalnya gelas satu aqua karena ini gelas teh gelas yang kita pakai dan kita gunakan oli AC bisa oli kompresor bisa dan ini yang kita gunakan oli punya hanya AC sama saja langsung kita isikan seperti tadi saat kita memasukkan bensin masalahnya disini kondisi habis kita bersihkan jadi kita hati-hati untuk masukannya seperti tadi kita ganjar sebelah baru kita isikan seperti ini kita ganjar sebelah sini kita pasang corong corongnya bisa kita buat dari bekas metil kita lubangi sebelah samping seperti ini ya sekarang kita masukkan pelan-pelan ya usah buru-buru jadi buat berbisa semuanya apabila menemukan kolkas yang buntu terjadi buntu ya saya harap bersihkan kompresor buang ganti olinya apabila menemukan kolkas yang buntu jadi ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kolkas yang pernah terjadi buntu dan nanti untuk bagian kondisernya kita cuci menggunakan bensin ya kondisernya kita cuci menggunakan bensin evaporatornya juga ya tapi nanti evaporatornya kita flashin biasa saja tapi kondisernya kita cuci menggunakan bensin ya kalau bisa evaporatornya jangan kita bersihkan menggunakan bensin pokoknya kita brosi saja apabila evaporator itu sudah lancar anginnya itu sudah bisa beku gak usah kita bersihkan menggunakan bensin tapi yang penting kondisernya kita bersihkan menggunakan bensin ini selanjutnya nanti juga sama kondisernya kita bersihkan menggunakan bensin ya jadi karena ini kompresornya kotor banget mungkin di dalam kondisernya juga lebih kotor jadi harus kita bersihkan menggunakan bensinnya nanti jadi ini adalah satu-satunya untuk mengatasi kolkas yang buntu ya ini saya juga belum kita cari buntunya ada dimana dan mudah-mudahan kapiler masih bisa digunakan saya takutnya nanti kapiler tidak bisa digunakan ya dan nanti saya akan coba meniup kapiler dari arah berlawanan jadi saya akan meniup kapilernya dari evaporator tidak dari anunya tapi saya harap jangan tiup menggunakan kompresor ya menggunakan tabung yang kekuatannya saya sudah ada tabungnya karena kekuatannya kita atur yaitu 80 PSI saja tidak sampai 100 PSI takutnya kalau lebih dari 100 PSI takutnya nanti evaporatornya pecah jadi usahakan kita menggunakan tekanan di bawah 100 misalnya 80 PSI masih tahan evaporator tapi sebetulnya evaporator itu hanya boleh didorong hingga 50 PSI hingga 60 PSI tidak boleh sampai 80 PSI tapi kalau evaporator bulat evaporator pipa tidak apa-apa ya masih mampu kita dorong 80 PSI oke kita tambahkan lagi kita tambahkan 1.4 PSI saja tidak apa-apa kita tambahkan segini kita tambahkan penurunan jadi buat penurunan semuanya apabila ingin mengetahui ukuran oli kompresor itu berapa sih jadi saat perbaikan kompresor ya coba ditakar saja olinya berapa dan saya sering takar tapi takaran di kompresor itu biasanya sudah berkurang ya sebagian sudah masuk ke pipa kondisor dan pipa evaporator jadi misalnya 1 gelas ini berarti isinya 1 gelas lebih tapi rata-rata saya sering numpah oli biasanya tidak sampai penuh ini paling segini saja jarang ini sampai penuhnya karena dia sudah lama jadi kalau kompresor sudah lama itu pastinya olinya sudah berkurang jadi anggap saja 1 gelas ya sudah kompresor rata-rata 1 gelas kompresor kecil 1 gelas ini teh apabila kompresor kecil punyaannya sap atau punyaannya polytron ya biasanya kecil kompresornya jadi ukurannya hanya 1 gelas teh gelas ini tapi apabila kompresornya agak gede seperti ini isinya 1 gelas aqua jadi misalnya takarannya gelas teh gelas maka kita tambahkan lagi oke sekarang langsung kita nyalakan biar hangat ya nanti kalau hangat dia akan ngeringkan bekas bensin-bensinnya yang sudah masuk disini lagi kita kocok dulu sebelum kita nyalakan supaya olinya tercampur atau olinya bisa naik di di pistonnya bisa kita lakukan berkali-kali karena setelah kita kocok menggunakan bensin jadi kita sangat hati-hati untuk menghidupkan harus kita isi oli dulu takutnya nanti lengket jadi sudah kita isi oli sekarang kita nyalakan apabila ada pertanyaan Pak itu bekas bensin dinyalakan apakah tidak bahaya sebetulnya bahaya tapi tidak apa-apa ya untuk kompresor ini paling seandainya kebakar di dalam nanti misalnya kita tutup disini juga mati ya bensinnya juga mati oke langsung kita nyalakan kita siapkan kabelnya langsung kita pasang ptc jadi ptc seperti ini sudah ada overloadnya di dalamnya disini ya ini hanya ptc saja tapi dia sudah dilengkapi overload ini ptc yang kaki tiga seperti ini ini ptc dan bios disini bios bental oke langsung kita nyalakan saja langsung kita hubungkan ke listrik oke sudah hidup ya kita biarkan saja dulu jadi aman setelah kita bersihkan menggunakan bensin jadi kita diamkan mungkin perkiraan 10 menit ya kita biarkan 10 menit ya nanti kalau sudah hangat kita jabut kita biarkan dulu baru nanti kita pakai ya kita pakai masalahnya ini juga masih mencari buntu di apa namanya di kapilernya atau di pipanya yang buntu saya tidak tahu nanti kita cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati